Intro Hujan deras merusak ribuan situs bersejarah di Sansi Sedikitnya 1.763 situs warisan dihancurkan atau dirusak oleh hujan deras awal bulan ini di Provinsi Sansi, China Utara selama badai yang menewaskan 15 orang. Sebanyak 19.000 bangunan hancur selama hujan lebat di Provinsi tersebut yang dijuluki Museum Bangunan Kuno Negara itu karena memiliki lebih banyak situs bersejarah daripada wilayah lain manapun di China termasuk lebih dari 50.000 situs bersejarah tidak bergerak dan lebih dari 30.000 bangunan kuno. Sebanyak 89 situs rusak parah yang berarti mereka memiliki masalah struktural utama. Sebanyak 750 situs terkena dampak yang relatif serius dengan puing-puing ke dinding atau balok pendukung runtuh, kata Departemen Warisan Budaya Provinsi. Kerusakan kecil lainnya termasuk kerusakan air retakan di dinding dan kerusakan pada tanah di sekitar bangunan, kata pihak berwenang. Secara khusus, kota kuno Pingyao, situs warisan dunia UNESCO melihat 51 bagian tembok kotanya rusak, bagian tembok sepanjang 25 meter yang runtuh saat badai. Di dalam kota kuno, lebih dari 300 rumah kuno sebagian hancur kena hujan. Warga dari properti yang terkena dampak telah dievakuasi dan pemerintah setempat telah memulai perbaikan menurut otoritas provinsi. Administrasi Warisan Budaya Nasional telah mengirim para ahli dan mengalokasikan dana untuk membantu perbaikan di Shansi. Biasanya daerah kering di Cina, badai hujan berlangsung 4 hari pada awal bulan ini dan memberikan tekanan yang signifikan pada bangunan tua, kata Bai Suebing, seorang pejabat dari otoritas warisan Provinsi Radio Nasional Cina melaporkan. Bangunan bersejarah di Shansi kebanyakan terbuat dari kayu. Mereka lemah dalam melawan bencana alam karena sejarahnya yang panjang, dampak dari alam dan ribuan tahun aktivitas manusia, kata Bai. Peninggalan mudah rusak setelah terendam air dalam waktu lama karena banjir membawa banyak lumpur dan mengalir dengan kecepatan tinggi. Bai mengatakan, sebagian besar bangunan yang mengalami kerusakan paling parah terletak di desa terpencil, memiliki perlindungan pemerintah tingkat rendah, salah satunya adalah kuil Zen Wu. Dibangun pada masa dinasti Yuan, 1271 sampai 1368 di daerah Fensi. Beberapa bagian dinding di tiga kuilnya telah runtuh dan ada retakan di dinding menurut pemerintah setempat. Di Kuizing Pavilion, di mana para siswa telah berdoa untuk mendapatkan nilai yang baik dalam ujian sejak abad ke-18. Sebagian besar dari situs tersebut telah jatuh karena hujan. Para pejabat di desa Yan Ziazhuang di wilayah Xinjiang mengatakan, mereka telah memindahkan material kayu pavilion dari puing dan menyimpannya di gudang. Di terjang banjir bandang, krisis energi di China makin parah. Krisis energi di China semakin parah pasca diterjang banjir bandang. Banyak tambang batu bara harus berhenti total setelah terjadi banjir di Provinsi Shansi. Provinsi Shansi merupakan pusat tambang batu bara di China. Ada sebanyak 60 tambang batu bara terpaksa berhenti total akibat bencana tersebut. Ada pun Provinsi Shansi berkontribusi 25% dari total produksi batu bara di China. Wilayah pertambangan batu bara di dekat Shansi pun terimbas bencana sehingga mau tidak mau harus menghentikan operasionalnya. Berdasarkan laporan Zhengzhou Commodity Exchange, banjir di China membawa harga batu bara terbang tinggi, menembus angka 219 USD per ton. Tidak tanggung-tanggung, kenaikannya dua kali lipat dibandingkan awal tahun. Awal tahun ini harga energi di pasar global meningkat tajam, sementara pasokan listrik dan batu bara bersaing ketat menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah dan berpengaruh besar terhadap perekonomian tulis Dewan Negara China seperti dilansir dari CNN Internasional. Sebagaimana diketahui, bencana banjir melanda saat China sedang berupaya keras meningkatkan pasokan batu bara untuk mengatasi krisis energi. Tahun lalu, batu bara berkontribusi 60% bauran energi di China. Krisis energi di China menghantam 20 provinsi akibat pembatasan pasokan batu bara sehingga banyak pabrik berhenti beroperasi. Padahal secara konsumsi, daya listrik Januari sampai Agustus tumbuh 14% dibandingkan tahun lalu akibat pulihnya aktivitas ekonomi. Tidak berhenti di situ, krisis energi juga diperparah perang dagang dengan Australia yang selama ini memasok batu bara ke China. Sedangkan energi terbarukan masih tertati-tati mencukupi kebutuhan listrik di dalam negeri di tengah kebijakan menekan emisi karbon secara progresif hingga 2060. Kali kedua dalam tiga bulan, China utara dilanda banjir 13 orang tewas. Untuk kedua kalinya, dalam tiga bulan terakhir, China bagian utara kembali diterjang banjir dasar yang disebabkan oleh hujan lebat berhari-hari. Banjir yang terjadi pada Senin 11 Oktober bahkan membuat satu unit bus komuter harus tergelincir dari jembatan yang banjir di dekat kota Siji Azwang. Seperti dikutip dari Stride Time, insiden ini membuat 13 orang meninggal dunia dari video yang beredar secara online digambarkan bagaimana proses evakuasi terjadi. Para penumpang menunggu untuk diselamatkan di atas bus yang hampir tenggelam saat mengapung di sungai. Hingga malam Senin, 37 orang berhasil diselamatkan. Banjir di Siji Azwang diketahui telah menewaskan sedikitnya 28 orang dan membuat lebih dari 120 ribu orang mengungsi. Banjir di China utara itu diperkirakan adalah efek dari pemanasan global dan cuaca ekstrim. Ini merupakan krisis bagi negeri Tirebambu yang saat ini juga mengalami masalah pertumbuhan ekonomi. Bencana ini terjadi hanya beberapa bulan setelah banjir dasyat melanda Provinsi Henan di Cina Tengah pada bulan Juni lalu. Bencana tersebut menewaskan lebih dari 300 orang termasuk 14 orang di antaranya tenggelam di terowongan kereta bawah tanah. Pekan lalu Provinsi Shansi yang merupakan pusat produksi batu bara Cina juga dilanda banjir parah dan menyebabkan sedikitnya 15 orang tewas. Banjir juga membuat operasional di 60 tambang batu bara di Provinsi tersebut harus ditutup sementara waktu. Tentu ini merupakan pukulan besar bagi pemerintah Cina yang sedang berjuang mengatasi masalah kekurangan pasokan listrik karena naiknya harga sumber energi. Selain penutupan tambang, banjir juga mengganggu layanan kereta api di beberapa jalur di Provinsi Shansi dan menyebabkan sebagian tembok kota kuno Pingyao salah satu kota abad pertengahan runtuh. Setidaknya 17.000 bangunan hancur dan sebagian besar lahan pertanian terendam banjir. Daerah lain yang juga terkena dampak banjir adalah Provinsi Utara, Hebei, dan Shansi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.